Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu starting peserta Euro 2021, yaitu Timnas Jerman. Selamat menyaksikan. Untuk pencet gawang kita masukkan Manuel Neier. Pemain satu ini sudah teruji memiliki mental juara dan merupakan salah satu keeper terbaik Timnas Jerman saat ini. Selanjutnya back side sebelah kanan, yang terbaik saat ini adalah Joshua Kimmich yang berhasil mencatatkan rating sebesar 7,57 bersama Bayern München, dengan berhasil mencetak 2 gol dan menyumbang 10 asis sejauh ini. Back tengah sebelah kanan, kita masukkan Niklas Sule. Dikarenakan dua back andalan Timnas Jerman, yaitu Mats Hamel, dan Jerome Boateng, kemungkinan besar tidak akan dipanggil lagi, maka posisi ini akan sangat tepat diisi oleh Niklas Sule. Selanjutnya di back tengah sebelah kiri, yang terbaik saat ini adalah Matthias Ginter, dengan rating sebesar 6,97 bersama Borussia Mönchengladbach. Ginter berhasil mencetak 1 gol, dan di Timnas Jerman berhasil mencetak 1 gol dan 2 asis. Berikutnya back side up sebelah kiri, pemain dengan posisi terbaik di lini ini adalah Robin Gossiens, yang saat ini bermain bersama Atalanta dengan rating cukup bagus, yaitu 7,47. Berhasil mencetak 4 gol dan menyumbang 8 asis sejauh ini untuk Atalanta di Serie A. Berikutnya gelandang tengah sebelah kanan, saya masukkan penggawa Manchester City, yaitu Ikay Gundogan, yang baru-baru ini bermain sangat bagus untuk Manchester City, dengan rating sebesar 7,37, dengan berhasil mencetak 11 gol dan menyumbang 1 asis sejauh ini di Premier League. Kawan duitnya di lini tengah adalah Leon Goretzka, pemain Bayern München ini berhasil memperoleh rating sebesar 7,24, dengan berhasil mencetak 2 gol dan menyumbang 5 asis sejauh ini di Bundesliga. Berikutnya untuk posisi gelandang serang yang terbaik saat ini adalah Toni Kroos. Bersama Real Madrid, Toni Kroos berhasil tembus rating sebesar 7,27, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 6 asis bersama Real Madrid di La Liga. Selanjutnya di posisi sayap serang sebelah kanan yang terbaik saat ini adalah Sergei Gnabry, pemain Akademi Arsenal ini sudah teruji sangat luar biasa di Liga Champions. Tahun lalu dan menjadi salah satu andalan timnas Jerman di lini depan. Selanjutnya di sayap serang sebelah kiri yang terbaik saat ini adalah Leroy Sané. Walau berpulih dari cedera, pemain muda Jerman ini sudah berhasil mencatatkan rating sebesar 7,00, dengan berhasil mencetak 4 gol dan 7 asis di Bundesliga bersama Bayern München. Dan di lini depan posisi center forward yang terbaik saat ini adalah Timo Wernier. Di Chelsea Apsi, Timo Wernier berhasil tembus rating di bawah 7, dengan berhasil mencetak 5 gol dan 5 asis. Namun di timnas Jerman, Timo Wernier adalah top score sementara saat ini, dengan rating sebesar 7,11 di National League sebelumnya. Inilah starting terbaik timnas Jerman berdasarkan statistik pemain di Liga dan Laga Internasional. Berikan masukan kawan-kawan semua yang support dan dukung timnas Jerman di Euro 2021 ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.